Ini adalah baterai pasir pertama di dunia. Baterai ini berisi 100 ton pasir, bisa memanfaatkan energi terbarukan dengan mengubahnya dalam bentuk panas, serta banyak kegunaan lainnya. Baterai pasir hanya salah satu dari sekian banyak baterai thermal yang ada di pasaran. Kami akan membahas tentang beberapa material sederhana serta pemanfaatannya untuk menghasilkan energi pada episode Transforming Business kali ini. Disinilah tempat yang nantinya menjadi lokasi baterai pasir terbesar di dunia. Ini akan lebih tinggi dari bangunan di sebelahnya, pabrik pembakaran serpihan kayu di sebuah kota kecil Pornainen di bagian selatan Finlandia. Ini dia Miko Pajanen, kepala perusahaan pemanas distrik Finlandia yang berinvestasi dalam teknologi baterai pasir. Baterai tersebut dibangun untuk menyimpan listrik terbarukan menjadi panas. Saat dibutuhkan, panas akan dialirkan kembali ke jaringan pemanas distrik Pornainen. Pabrik baterai pasir pertama di dunia ini jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan di bagian barat Finlandia. Ukurannya 10 kali lebih kecil dari yang akan dibuat di Pornainen. Silo berbahan baja ini berukuran lebar 4 meter dan tinggi 7 meter. Di dalamnya ada sekitar 100 ton pasir lokal. Banyaknya pasir di daerah ini jadi alasan mengapa material ini digunakan sebagai bahan baku baterai. Pasir terdiri dari banyak partikel kecil dengan luas permukaan besar sehingga bisa menyimpan panas dengan sangat baik. Bayangkan ketika berada di pantai saat matahari terik dan betapa panasnya pasir ketika kamu menginjaknya. Baterai bisa menyimpan listrik di pasir pada suhu 500 hingga 600 derajat Celcius dan waktu penyimpanannya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pasir yang digunakan di sini bermutu rendah dan tidak cocok untuk penggunaan konstruksi. Perusahaan dibalik teknologi ini adalah Polar Night Energy. Saat dibutuhkan, panas yang disimpan akan dilepaskan. Baterai pasir ini terhubung ke jaringan pemanas distrik dan menghangatkan perumahan yang terletak di distrik tersebut. Baterai ini bahkan dapat memanaskan kolam renang berukuran 25 meter ini. Di dunia yang kini mengandalkan energi terbarukan, sebuah studi memperkirakan pada tahun 2040 solusi penyimpanan seperti baterai thermal akan mampu menyimpan dan memasuk energi hingga 15 kali lebih banyak dibandingkan dengan kondisi sekarang. Jika tidak, bila produksi energi listrik dari angin dan matahari terlampau banyak, maka apa yang terjadi di Kalifornia bisa terulang di seluruh dunia. Energi terbarukan hanya ada dalam periode tertentu saja. Saat matahari bersinar terang atau angin bertiup kencang, maka listrik akan banyak dihasilkan. Kuncinya adalah menyimpan pasokan energi tersebut saat berlimpah dan tidak menyianyakannya, serta menyalurkan energi tersebut ke orang-orang yang membutuhkannya. Pemerintah di seluruh dunia sepakat melipat gandakan kapasitas pembangkit energi terbarukan pada tahun 2030. Inilah alasan kenapa dibutuhkan solusi penyimpanan stasioner yang besar. Baterai thermal dinilai lebih cocok dan lebih awet untuk energi dengan jumlah besar. Harganya juga lebih murah. Baterai ini tidak perlu pakai mineral langka seperti baterai ion-litium. Jadi kesimpulannya, dalam sistem penyimpanan thermal, listrik terbarukan bisa digunakan untuk memanaskan material yang sangat baik untuk menangkap panas dan membungkusnya dengan isolasi sehingga menjadikannya semacam termos raksasa. Itulah sebabnya saat ini beberapa perusahaan turut menggunakan material alami. Dia ini adalah John O'Donnell yang memimpin Rondo, perusahaan yang membuat batu bata dari tanah liat yang berfungsi sebagai baterai thermal untuk industri. Seperti baterai pasir, batu bata menyimpan energi yang nantinya akan digunakan menjadi sumber panas. Bedanya dengan baterai pasir, teknologi yang digunakan untuk memanaskan batu bata bisa juga mengubah panas kembali menjadi listrik. Batu bata bisa menyimpan energi dengan suhu yang jauh lebih tinggi daripada baterai pasir. Hampir tiga kali lebih panas atau sekitar 1.500 derajat Celcius. Batu bata tersebut digunakan untuk proses industri. Dan Rondo mengatakan satu baterai thermal bisa menghemat lebih banyak emisi karbon per tahun daripada 8.500 kendaraan listrik Tesla. Berdasarkan laporan yang diterbitkan awal tahun 2024 ini, solusi penyimpanan energi thermal listrik bisa mengurangi emisi energi gas rumah kaca hingga 2% pada tahun 2030 dan hingga 14% di seluruh dunia pada tahun 2050. Dan bukan cuma baterai thermal yang terbuat dari pasir dan batu bata, tetapi juga batu. Baterai pemanas stasioner besar yang dibuat oleh Brian Miller ini diisi dengan pecahan bebatuan dan sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebuah rumah sakit. Baterai ini mempunyai masa pakai 30 tahun. Baterai ini mempunyai masa pakai 30 tahun. Karena mereka secara natural, mereka berbunuh, Anda mempunyai sebagai produk penyimpanan dan mereka mempunyai beberapa perusahaan thermal yang membuat mereka menarik. Brian Miller tercatat sebagai salah satu perusahaan yang telah lama bergerak di bidang penyimpanan panas. Mereka termotivasi oleh pemanfaatan energi hijau. Namun motivasi utama mereka adalah membuat proses produksi panas tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya dalam sektor industri. Generasi atau heating and cooling is over 50% the energy we consume in the world. Ini dia Doron Brandmila, Kepala Divisi Pemasaran dari perusahaan itu. Di sektor industri, nombornya lebih tinggi. Ini berjalan ke 60-70% kadang-kadang emisi yang digunakan untuk menunjukkan panas atau panas. Ini bagian yang sangat menentukan. Jika solusi penyimpanan energi termal bisa membantu industri untuk dekarbonisasi, kemungkinan besar kita bisa memiliki planet yang lebih baik. Kita akan bahas lagi nanti, tapi terlebih dahulu kita ke Chile. Pembangkit tenaga surya seluas 700 hektare ini memiliki 10.600 heliostat dan menara setinggi 252 meter. Kawasan ini tercatat memiliki tingkat radiasi matahari tertinggi di dunia. Pembangkit di sini memiliki lebih dari 17 jam kapasitas penyimpanan termal menggunakan garam cair. Tenaga surya ditangkap melalui heliostat atau cermin. Cermin ini memantulkan sinar matahari ke alat penerima yang terletak di puncak menara. Di sini, radiasi diserap, memanaskan aliran garam cair yang dingin dan mengubah energi kembali menjadi listrik untuk digunakan saat dibutuhkan. Baterai termal sangat berguna saat planet ini mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ingat bagaimana energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh baterai pasir tadi bisa menghangatkan kolam renang di Finlandia? Tapi kenapa ya pembicaraan tentang energi panas itu penting? Menurut Badan Energi Terbarukan Internasional, pemanasan dan pendinginan menyumbang setengah dari total konsumsi energi dunia, jauh lebih banyak daripada listrik dan transportasi. Panas ini setara dengan sekitar 40 persen emisi energi karbon dioksida. Pada sektor industri, energi menjadi faktor penggerak yang penting. Misalnya dalam pasteurisasi makanan untuk pengawetan, produk seperti susu diolah dengan panas bersuhu sedang biasanya kurang dari 100 derajat Celcius untuk menghilangkan patogen dan memperpanjang masa simpan. Pada tingkat yang lebih tinggi, contohnya seperti pembuatan baja memerlukan panas sekitar 1.600 derajat Celcius. Saat ini bahan bakar fosil masih menjadi bahan bakar utama. Namun baterai termal sudah mulai menggantikannya. Namun ada yang perlu diperhatikan dari pemakaian baterai termal seperti yang kita tahu sekarang. Mari kita lihat baterai pasir terlebih dahulu. Baterai ini kehilangan sekitar 30 persen energinya dan tidak mampu mengubah kembali listrik menjadi listrik. Namun hanya sebagai panas seperti yang telah kita bahas tadi. Baterai pasir juga hanya bisa digunakan untuk kurang dari 40 persen kebutuhan industri karena kisaran suhu yang dihasilkan lebih rendah. Perlu diingat juga bahwa pasir yang melimpah di wilayah Finlandia ini merupakan sumber daya yang terbatas dan penambangan pasir yang tidak terkendali bisa menyebabkan erosi, banjir, dan terkikisnya garis pantai. Itulah sebabnya tim di Finlandia sedang mengeksplorasi material-material yang mirip dengan pasir. Untuk baterai pasir yang baru, pecahan bebatuan yang merupakan produk sampingan dari perusahaan perapian Finlandia akan digunakan sebagai media penyimpanan. Sementara untuk batu bata, meskipun mereka dapat mengubah energi terbarukan yang tersimpan menjadi panas dan listrik, namun ada biaya karbon dalam proses pembuatannya. Perusahaan itu mengklaim baterai termal dalam batu bata dapat mengurangi emisi yang dihasilkan saat proses produksi pada saat pemakaian di bulan pertama. Karena panas yang dihasilkannya, Rondo juga mengatakan batu bata ini dapat menggantikan bahan bakar fosil pada 90% proses industri. Lain halnya dengan garam cair yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, membutuhkan banyak energi agar tetap panas. Bila kita lihat pembangkit tenaga surya di Chile, maka ini menjadi salah satu tempat dengan tingkat radiasi matahari tertinggi di dunia. Sementara batu, meskipun tidak mampu menyimpan panas seperti batu bata, dan berdampak besar dalam mengatasi kebutuhan panas dalam industri, jumlahnya sangat banyak. Baik itu pasir, batu bata, batu atau garam, baterai termal menandai kemajuan dalam upaya untuk meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil. We are entering an era when the sustainability officer and the financial officer can love each other. Sahabat Dewi, apa menurutmu tentang baterai termal? Tuliskan pendapatmu di komentar ya. Dan jika kamu suka video ini, silahkan klik playlist berikut untuk tahu video lainnya yang bertopik serupa.